Langit di China mendadak berubah warna menjadi merah darah hingga menghebohkan warga setempat. Insiden itu terjadi di Zousan, China pada Sabtu 7 Mei 2020. Atas kejadian yang mengegerkan tersebut, para ahli di China langsung memberikan penjelasan. Fenomena ini menjadi trending topic di media sosial China. Beberapa warganet bahkan menyebut insiden itu sebagai awal dari kiamat. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 15 Mei 2022, Zousan merupakan kota pelabuhan yang terletak di selatan Shanghai. Kota ini merupakan rumah bagi 1,1 juta orang, sekaligus rumah bagi industri perikanan terbesar di China. Untuk itu, kota ini memiliki 5 jembatan besar yang menghubungkannya dengan 5 daratan. Terkait fenomena tersebut, para ahli mengklaim ada banyak spekulasi tentang penyebab insiden tersebut. Media China mengatakan langit merah itu terbentuk karena kondisi cuaca basah dan berkabut. Kemudian, kondisi itu memantulkan cahaya merah dari kapal penangkap ikan. Diketahui perahuna lain di Zousan sering menggunakan ratusan lampu LED merah untuk visibilitas di malam hari. Ahli meteorologi menginfirmasi dalam kondisi tertentu cahaya bisa membiaskan dan menyebar karena aerosol di atmosfer. Meski begitu muncul teori lain yakni kemungkinan cahaya itu diakibatkan oleh suar matahari. Namun menurut ahli, tak ada anomalis substansial dalam aktivitas matahari. Sehingga kemungkinan tersebut langsung ditepis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!